Intro Seluruh perhotelan pada wisata telaga sarangan vakum selama 2 bulan lebih sejak ditutup Wacana akan dibuka kembali para pengusaha perhotelan setempat seperti mendapat angin segar Sejumlah pemilik dan pengelola mengaku benar-benar puasa Sebagian besar para karyawan sudah dirumahkan akibat tidak dapat gaji lagi Belum lagi biaya perawatan yang ditanggung anggunan kepada bank juga harus tetap dibayar Pengelola mengaku tidak masalah untuk menerapkan sejumlah protokol air kesehatan Intinya menyambut niat baik pemerintah dalam menuju era new normal Ikut apa kata pemerintah Kalau sarangan benar-benar dibuka, kesiapan kita setiap tamu datang harus cek suhu tubuhnya Terus hand sanitizer sudah harus lengkap, setiap tamu yang datang harus lengkap data-datanya Terus cuci tangan, sabun kita harus persiapkan Dan untuk kelengkapan kamar pun juga biasanya yang diisi untuk 4 orang harus diisi 2 orang Pengurangan orang di setiap kamar untuk tidak, biar tidak bercampur terlalu banyak Terus untuk persiapan yang lain-lainnya, kelengkapan makan pun juga harus steril banget Bersihan kamar pun juga setiap tamu pulang harus diganti semuanya Untuk menjaga kebersihan agar kita terhindar dari COVID-19 Tidak hanya perhotelan, para pelaku wisata lain seperti Perahu, kuda, pedagang kaki lima, restoran, di lokasi wisata telaga sarangan Menyambut baik kabar tersebut Dan akan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah Dari Magetan, Rianto, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya Dari Agar Youtube Dari Agar U teamed